. Pasca tergenang air akibat banjir, gedung Masjid Raya Al-Akbar kota Sorong, Papua Barat, dibersihkan. Pembersihan endapan lumpur dan material sampah mulai dilakukan dari gedung utama, tempat para jamaah melaksanakan sholat, kemudian dilanjutkan di seluruh bagian masjid. Menurut Ilham, salah seorang pengurus masjid, gedung utama mulai tergenang ketika jamaah usai melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu, permukaan air semakin tinggi hingga mencapai 40 cm pada pukul 22 waktu Indonesia Timur akibat permukaan air Sungai Remu yang nyaris meluap. Masjid Al-Akbar memang berada tak jauh dari daerah aliran Sungai Remu, sekitar 300 meter dari sungai tersebut. Setelah hujan reda, genangan air yang melanda masjid seluas kurang lebih 2.400 meter persegi ini perlahan mulai surut. Genang air ya? Tergenang kok, kurang lebih 40 cm. Kalau masjid ini kita mulai memasukkan air itu setelah sholat maghrib, namun puncaknya sekitar jam 10 malam. Memang karena kondisi alam, kondisi alam yang memang meluapnya air kali remu. Sementara ini kita dalam merenovasi tahap yang total. Mudah-mudahan ya mungkin dari apa yang terjadi sekarang adalah mungkin dari kita bisa mengambil hikmah bahwa ke depan masjid ini kita mungkin akan berikan. Mudah-mudahan seluruh umat muslim, utamanya yang ada di kota Sorong dan pokok barat pada dunia, bisa kita saling membantu bagaimana masjid ini bisa pembangunannya cepat diselesai dan terlaksana agar masjid ini menjadi salah satu ikon umat muslim yang ada di kota Sorong. Sebelumnya, hujan lebat selama kurang lebih 4 jam menggunur wilayah Sorong dan sekitarnya pada Kamis sore hingga malam 16 Juli dan mengakibatkan banjir di hampir seluruh kawasan. Tinggi genangan air mencapai pinggang orang dewasa terjadi di kawasan Jalan Ahmad Yani, pinggir sungai Remu yang nyaris meluap saat itu. Terima kasih telah menonton!